Bismillahirrahmanirrahim Mereka berholo-berholo Yang disembah Termasuk di antara perwakilan dari ketua Semabrela adalah Lata Uzama Bahkan di antara termasuk Termasuk orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh dulu Zaman Nabi Nuh itu orang soleh yang meninggal dunia Digawek ada patung Digawek ada gambar Itu diilhami Setan Untuk mengingat dia agar tidak lupa Dengan orang soleh digawek ada gambar Terus digawek ada patung Ini ku Sang damel Terus dihormati sebagai ulama Jadi bisa ada patungnya lah Dihormati dari rono butuh Ketika generasi Sang damel ini mungkin meninggal Anak putu Dipeninya karena setan diilhami Kebiyan mbak mono Pengen tanduri lemu Pengen panennya Itu budal rono Terus anak putu Sangat aduh Jangka waktu jauh Setelah ilmu itu menipis Anak putu ini dipenis Setan ngandel Akhirnya jalo-jalo Nenggone berholo-berholo Nenggone orang-orang soleh Yang sudah meninggal Itu fitnah terbesar Orang-orang soleh Yang sudah meninggal Sehingga orang-orang soleh Yang sudah meninggal Ini malah Koyo danyang Koyo danyang Diperlakukan Koyo danyang Kalau perlakukan Koyo danyang sendang Danyang wit Kan wanten Danyang sendang Danyang wit Itu kan diperlakukan Seperti itu Minta disitu kan Jaluk keselamatan Jaluk perlindungan Jadi sini Mada'unaumata wajahna ilaihim Dan apa'u madab Seperti itu ilaihim Maring Apa'u berholo-berholo Mau Kejobong Untuk mencari pendekatan Wasyafat Dia mengatakan Bahwa itu Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Mampir jaluk Safaat kemarin Jadi Dia mendekatkan diri Kepada Allah Lewat berholo-bolo Lewat orang-orang soleh Yang sudah meninggal Dia mengatakan Mendekatkan diri Kepada Allah Lewat itu Bukan lewat itu Dia bukan mendekatkan diri Kepada Allah Lewat ziaroh Tapi mereka berdoa Di situ Itu masalah Kemarin kan tak terang Ketika kita mendekatkan diri Kepada Allah Lewat ziaroh Kubur Ini kan sampun leres Ketika ziaroh Sun Sunnah Misalkan Atau kuburan tanggani kita Atau kuburan sahabati kita Atau kuburan orang tua kita Setelah sampai kuburan kita Kan disitu Disamping kita Disitu ada serehat Ulu salam Ya assalamualaikum Ya ahladiyar Minal muslimin wal mu'minin Wa inna insyaallah Bikum lahikun As'alallah Lanawalakumul afiyah Disamping kita doa itu Kita ingat Ingat mati Kita ingat mati itu sendiri Itu sudah mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mereka ini Orang-orang musya indah Dia datang ke keburan Orang soleh itu Meminta disitu Berdoa disitu Dan merasa Dilindungi oleh orang soleh tadi Dan merasa Dikabulkan Terus Mergawinnya lancar Terus Selamat Api lu Wis Kono Goni mbae Sik Mbah buyut Sik Kono Selamat Goni mbah buyut Yang poronabiyono Sik Nyembah porona Nabi wa solehin Lanono Sik Nyembah Wang-wang soleh Ini Fitnas yang paling gede Nyembah Solihin Ambe Nyembah Ambiya Terutama Nesaki Solihin Nyembah Wang-wang So Soleh Mungkin Orang-orang Nyiptak Nonduk Dunya Sik Dimaksud Nyembah Ibadah Ibadah itu Harus Ditujukan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Dungu Nenggoni Wang Soleh Sik Meskipun Dia yakin Allah Sik Maringi Meskipun Dia yakin Allah Sik Nyiptak Alam Dunya Masalahnya Hubungannya Belajar Tauhid Ini Mereka Itu Inti Tauhid Ini Roto-roto Kesirikan Ke arah Peribadahan Ini Ini Masalah Ini Mungkin Misalnya Budal Nenggon Mbah Danyang Dia yakin Mbah Danyang Sik Nyiptak Neng Sik Neng Jelas Mboten Mboten Kesirikan Masalah Ibadah Orang Misalnya Nari Jensitan Yang Manggon Neng Kono Yang Nyiptak Nondun Ngo 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 Ngo